Pemirsa Udang Keta atau yang lebih dikenal dengan sebutan Udang Nenek yang berasal dari Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini untuk pemasarannya telah dikirim hingga ke luar negeri, yakni ke Hong Kong Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set-top box Berita Jek TV juga dapat Anda akses melalui kanal Youtube resmi Jek TV Akhir kata saya Yurita Melani pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan Selamat siang, selamat beraktifitas Jek TV Inspirasi Kito Selain nelayan udang gogo dan nelayan ikan, ternyata di Kecamatan Kuala Jambi juga banyak terdapat nelayan udang ketak atau yang kerap disebut dengan udang nenek Hasil tanggapan udang ketak ini dinilai sangat menjanjikan Udang ketak tersebut dibanderol dengan harga dari Rp50.000 hingga Rp80.000 per ekornya Dengan harga yang cukup menjanjikan ini, tentunya dapat mengangkat perekonomian nelayan khususnya nelayan udang ketak Namun sayangnya, saat ini hasil tanggapan mengalami penurunan drastis dikarenakan musim pancarubah Ake, salah seorang nelayan udang ketak mengatakan Untuk saat ini, hasil tangkapannya mengalami sedikit penurunan Dirinya pun tidak tahu apa penyebab turunnya hasil tangkapan ini Namun ia menjelaskan, untuk harga udang ketak saat ini para nelayan menjual kepada penampung dengan harga Rp50.000 per biji Dalam sehari, Ake berhasil membawa uang dari penjualan udang ketak tersebut sekitar Rp500.000 hingga Rp600.000 Untuk hasil tangkapan, apakah menurun, apakah meningkat, atau stabil? Menurun Menurun Untuk saat ini berapa uang dapat? Paling paling berkitar Rp500.000 lah ini Rp500.000 Kalau kemalam dapat Rp600.000-Rp600.000 Itu per kilunya berapa kita jual? Per biji Per bijinya berapa? Per bijinya Rp45.000 sekarang Rp45.000 Yang besar kan ini? Yang besar itu, Bang Jajat Sudrajat, salah seorang penampung udang ketak di Kecamatan Kuala Jambi mengatakan Ia membeli udang ketak dalam keadaan hidup Karena jika mati, udang ketak tidak laku untuk dijual Maka dari itu, ia memberikan tempat khusus bagi udang ketak agar tidak mati Jajat menjelaskan udang ketak yang ia beli dari nelayan tersebut akan dikirim ke Jakarta dan bahkan ada yang diekspor ke Hongkong Wahyu Mubarok, Cik TV Melaporkan